Intro Shalom Hal yang pertama saya mau ajak kita lihat firman Tuhan Di dalam Efesus pasal yang kedua Masih di dalam tema bulan ini yaitu menjadi keluarga Allah Saya ingin bacakan di ayat yang ke-19 Firman Tuhan berkata demikian Sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang-orang asing Atau orang luar Kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3 Kalian adalah anggota-anggota keluarga Allah Amin Saudara Di dalam kotbah-kotbah yang sudah kita dengar selama beberapa minggu ini Kita sudah mengerti bahwa Melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus Setiap kita menjadi anggota keluarga Allah Yang setuju ketik Saudara Jadi setiap kita adalah anggota keluarga Allah Status kita adalah keluarga Allah Saudara Satu Timotius fasal yang ke-3 Ayat yang ke-15 Mengatakan bahwa sebagai keluarga Allah Setiap kita sudah seharusnya menghidupi ajaran yang benar dari Allah Setiap kita sebagai anggota keluarga Allah Yang memiliki status sebagai keluarga Allah Sudah seharusnya setiap kita menghidupi ajaran-ajaran yang benar dari Allah Yaitu gaya hidup kita saling Apa itu ajaran yang benar dari Allah? Saling mengasihi Saling mengampuni Saling memberi Saling menghargai Saling memberkati Tuhan mau setiap kita menghidupi ajaran-ajaran yang benar seperti itu Kenapa? Karena ketika kita menghidupi terus-menerus ajaran yang benar dari Allah Gaya hidup saling seperti itu Lambat laun keluarga dimana kita ada Keluarga inti atau keluarga besar seperti gereja ini Maka akan menjadi tempat Dimana setiap orang di dalamnya merasa dikasihi Merasa disayang Merasa diterima Merasa dihargai Merasa dibangun Mengalami pertumbuhan Baik itu dalam karakter maupun di dalam kerohanian Itu yang akan terjadi Dimana keluarga kita disebut sebagai home Saudara Tentunya setiap kita ingin seperti itu Kenapa? Karena kalau kita menjadikan Kalau kita berada di dalam keluarga yang menjadi home Maka saudara Setiap kita akan merasakan seperti ada surga menjadi nyata di dalam keluarga kita Hal itu bukan berhenti sampai di suasananya saja Oh enak ya Oh nyaman ya Oh bahagianya ya Bukan hanya perasaan saja Tetapi itu akan berdampak kepada eksternal life kita Akan menjadi kuat Strong eksternal life Pernikahan kita akan menjadi kuat Bisnis kita akan menjadi kuat Keluarga kita akan menjadi kuat Pelayanan kita akan menjadi kuat Persahabatan kita akan menjadi kuat Dan apakah berhenti sampai disitu? Tidak Tuhan menjadikan semua yang dalam kehidupan kita Eksternal life kita menjadi kuat Dengan tujuan Supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain Pernikahan kita dijadikan kuat Supaya pernikahan kita menginspirasi pernikahan orang lain Pekerjaan kita menjadi kuat Bisnis kita menjadi kuat Dengan tujuan supaya melalui pekerjaan Melalui bisnis kita Dapat menjadi berkat bagi orang lain Kita bisa membangun orang lain Sama-sama maju sebagai keluarga Allah Yang setuju mengerti katakan amin Yang setuju mengerti katakan amin Saudara Tuhan mau kita semuanya menjadi seperti itu Ini gambaran big picture Daripada apa yang Tuhan kendaki dalam kehidupan setiap kita Dimulai start Kita sebagai keluarga Allah Saudara Di dalam kehidupan kita ini Bukan hanya ada keluarga Allah Kontradiksi daripada keluarga Allah Adalah keluarga duniawi Keluarga duniawi yang satu lagi adalah keluarga Allah Kita sudah tahu keluarga Allah seperti apa Saling memberi, saling mengasihi, saling melayani Saling mengampuni, saling menerima dan lain sebagainya Tetapi keluarga duniawi itu bertelak-belakang Keluarga duniawi adalah keluarga dimana disitu Gaya hidup saling sih saling Tapi saling membenci, saling mendendam, saling menyakiti, saling mengkhianati, saling mencacimaki, saling merendahkan dan lain sebagainya Tentunya gak ada seorang pun kita yang mau seperti itu bukan? Gak ada yang mau keluarga kita menjadi keluarga duniawi Setiap kita ingin keluarga kita menjadi keluarga Allah Tetapi untuk menjadi keluarga Allah berpindah dari keluarga duniawi menjadi keluarga Allah Ada yang namanya proses Ada sebuah proses yang harus kita lalui Dan prosesnya gak hanya cukup untuk kita menjadi orang Kristen Yang melabelkan dirinya sebagai orang percaya Oh saya sudah percaya Tuhan Yesus It's good Tetapi itu baru starting awal Kita harus masuk Dalam kehidupan kekristianan kita Yaitu adalah menghidupi ajaran yang benar dari Allah Dan untuk perubahan Dari keluarga duniawi menjadi keluarga Allah Dibutuhkan satu proses yang lain namanya adalah Tuhan mau kita menyadari bahwa didikan adalah hal yang sangat penting Kalau kita mau berpindah dari keluarga duniawi menjadi keluarga Allah Keluarga duniawi tentunya tempat dimana gak ada suasana surga yang ada suasana neraka Dimana setiap orang gak betah di dalam Anak gak betah di dalam rumah Pergi pagi pengennya pulang malam Ditanya lu kemana? Pokoknya ada aja kegiatannya Ada aja alasannya pokoknya sampai rumah malam Suami begitu Pergi pagi pokoknya ada aja Pokoknya pulang sampai malam Sampai-sampai istri juga merasa gak betah di rumah Saudara ketika mulai kumpul di rumah yang ada cuma berantem Wah saling maki dan sebagi saling nuntut dan sebagainya Wah gak enak banget Tentunya kita semua pengen menjadi keluarga Allah Dan untuk menjadi keluarga Allah Dibutuhkan sebuah proses yang namanya didikan Dan Tuhan mau untuk kita menyadari Didikan adalah hal yang sangat diperlukan oleh setiap kita Didikan bukan hanya dibutuhkan untuk sekedar anak-anak saja Kita berkata oh anak saya perlu dididik Betul anak-anak perlu didikan Tetapi didikan bukan hanya untuk anak-anak Didikan bagi semua kita termasuk saya Termasuk kakek nenek Nanti kita Kita tetap butuh yang namanya didikan Judul hari ini daripada khutbah adalah Didikan di dalam keluarga Oke? Yuk mari kita lihat Ibrani fasal 12 ayat 11 Firman Tuhan berkata begini Memang setiap kali kita menerima hajaran Pengalaman itu tidak menyenangkan dan malah menyakitkan Namun didikan Tuhan itu akan membuahkan hasil yang manis Yaitu kita hidup lebih benar dan merasa tenang di hadapan Allah Jadi saudara didikan memang itu hal yang sangat dibutuhkan Kalau kita mau hidup menjadi lebih benar Kalau kita mau kehidupan kita dari keluarga duniawi menjadi keluarga Allah Didikan adalah hal yang harus kita embrace dalam kehidupan kita Bukan kita benci Bukan kita tolak Kenapa saudara? Karena ketika seseorang dia menolak didikan Ketika seseorang dia benci didikan Maka kehidupannya tidak akan pernah bisa mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan Kehidupannya tidak akan bisa menjadi lebih baik Kehidupannya tidak akan pernah bisa menghasilkan buah yang manis Yaitu adalah hidup yang lebih benar Yang justru terjadi hidupnya lebih hancur Firman Tuhan berkata menegaskan bahwa ketika seseorang dia membenci didikan Menolak didikan Itu hal yang tidak menguntungkan dirinya tetapi merugikan dirinya Firman Tuhan bilang begini Amsal fasal yang kelima ayat yang ke dua belas sampai ke empat belas berkata demikian Kemudian kau berkata mengapa aku membenci didikan Dan hatiku menolak teguran Aku tidak mematuhi guru-guruku Juga tidak mengarahkan telingaku kepada orang-orang yang mendidiku Di tengah-tengah jemaat kumpulan orang Saudara ini artinya orang Kristen gak sih? Minimal di orang datang ke gereja Karena di tengah-tengah kumpulan jemaat Tetapi bisa jadi begini Bisa jadi ada orang-orang sekalipun dia Kristen Tetapi dia membenci didikan Tetapi dia menolak didikan Tetapi firman Tuhan lebih lagi menjelaskan kepada kita Ketika seorang yang membenci didikan atau menolak didikan Maka dikatakan kesaksian ini dari ayat firman Tuhan ini Dalam kisah ayat firman Tuhan ini maksudnya Dikatakan aku nyaris terprosok ke dalam segala melapetaka Amsal 13 ayat yang 18 firman Tuhan secara cepat saya sampaikan Mengabaikan didikan mendatangkan kemiskinan dan aib Tapi firman Tuhan bilang apa? Mengabaikan didikan Jadi ketika seorang mengabaikan didikan Kehidupannya bukan akan semakin naik Tapi kehidupan akan semakin turun Menerima teguran mendatangkan kehormatan Amsal 10 ayat 17 Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat Firman Tuhan jadi bilang kayak gini Kita pengen dari keluarga duniawi Ada sebuah proses kesana keluarga Allah Kita pengen mencapai keluarga Allah Tetapi firman Tuhan bilang kayak gini Ketika kita menolak didikan Maka perjalanan hidup kita akan menjadi tersesat Kita gak bisa nyampe kepada tujuan keluarga Allah Yang Tuhan telah janjikan Dan Tuhan telah sediakan bagi setiap kita Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Nah saudara hari ini Saya mau ajak kita sama-sama Untuk membahas dua hal Yang pertama adalah Kita mau bahas Apa sih penyebabnya Ada anggota keluarga Yang menolak didikan Yang kedua Apa sih peran daripada komunitas rohani Atau life Atas didikan Di dalam sebuah keluarga Nah kita dua hal ini yang kita mau bahas Yang pertama adalah Yuk kita lihat Apa sih penyebab anggota keluarga Menolak didikan Saudara Saya mau ajak kita sama-sama Kita merenungkan sebentar Di dalam sebuah keluarga Kalau saya gak katakan sering Tetapi mungkin kadang kalah Ada di dalam sebuah keluarga Ada orang-orang Anggota keluarga Yang sulit banget Untuk terima didikan Mungkin itu anak kita sendiri Mungkin itu suami kita Mungkin itu istri kita Atau mungkin itu orang tua kita Di dalam kehidupan keluarga kita Kita temukan keluarga Susah banget sih Terima didikan Ketika baru dikasih nasihat dikit Langsung Udah marah duluan Udah emosi duluan Dikasih nasihat dikit Mata langsung pelatot-pelotot Kayak gitu kan Udah kayak si pitung Kayak gitu kan Udah galak banget Saudara mungkin Baru dikasih nasihat dikit Mata langsung scrolling Mulut langsung monyong Udah gak enak dilihat Ini apa sih bagaimana Mungkin baru dikasih nasihat sedikit Langsung kabur masuk ke kamar Kayak gitu kan Kayaknya menghindar Lari Pertanyaan adalah kenapa Bukankah kita ngerti Didikan itu hal yang bagus Tetapi kenapa Bahkan mungkin itu diri kita sendiri loh Jangan-jangan Kita menjadi orang yang kadang-kadang Mungkin bisa dikatakan oleh orang lain Susah buat didik kita Pertanyaannya adalah sekali lagi Kenapa Saudara Hal yang pertama Yang perlu kita waspadi adalah Pengaruh daripada cara didik kita Di masa lalu Terkadang Saudara Ada orang-orang ketika Sejak kecil Yang selalu dia alami Adalah cacimaki Di orang-orang tua Mungkin hukuman Mungkin itu pendisiplinan Dan hajaran Dan lain sebagainya Ketika dia berbuat salah Itu yang dia terima Atau bahkan ketika Dia tidak berbuat salah Dia merasa gak salah Itu juga yang dia terima Terkadang yang terjadi Adalah Seperti itu Nah Saudara Apa yang terjadi Mereka hanya dipaksa Dituntut Untuk melakukan Apa yang orang lain inginkan Dalam keluarga Mungkin ada yang berkata Bahwa begini Pokoknya Papa mau Kamu kayak gini Papa-papa gak suka Kamu lakukan itu Atau mungkin Bukan hanya itu aja dipaksa Tetapi ketika Seorang anak Di berbuat salah Atau mungkin Pasangan kita sendiri Berbuat salah Lalu kita mulai mudah sekali Menghakimi dia Lalu berkata Ah gitu aja gak becus Payah banget kamu Kayak anak kecil kamu Tetapi Saudara Hujatan yang keluar Hak penghakiman yang keluar Saudara Itu yang kita lakukan Atau mungkin itu Yang kita terima Ketika kita sejak kecil Akibatnya Kita terluka Dengan label Yang namanya Di Di Yang ironisnya adalah Begini Kita terluka Akibat didikan Yang diperlakukan Oleh orang tua Atau sejak kita kecil Oleh lingkungan kita Dan sebagainya Tetapi ironisnya adalah Ketika kita punya anak Ketika kita berkeluarga Ketika kita menikah Cara yang sama kita lakukan Pada keluarga kita Padahal kita tahu Dulu gue disakitin banget Kita berontak Kita gak bisa terima itu Kita kabur dari situ Tetapi justru itu Yang kita lakukan Dan itu yang terkadang terjadi Dimana terjadi Cracking Di dalam sebuah keluarga Kehancuran dalam keluarga Di masa postmodern Seperti sekarang ini Kita Saya mau ajak kita Menyadari Kita gak bisa lagi Pake cara seperti itu Kalau dulu Kita bisa Mungkin saya Di perakuan orang tua Masih bisa Walaupun gerget di hati Kesel gitu Tapi masih nurut Gitu kan Tapi zaman sekarang Duduk kamu Kenapa mesti duduk Emang diri kenapa Maka itu hal yang perlu kita pahami adalah Ini bukan persoalan sekali lagi ya Bukan ini urusannya sama anak-anak kita saja Mungkin anak yang sudah berenjak remaja Atau anak kita yang sudah dewasa sekalipun Tetapi ini juga urusan dengan orang lain Dengan siapapun juga Tuhan mau untuk setiap kita Menjadi sebuah keluarga Allah Dan untuk menjadi keluarga Allah Diperlukan namanya didikan Di dalam keluarga tersebut Entah itu keluarga rohani Entahkah itu yang namanya keluarga inti Dibutuhkan yang mendidikan Dan untuk supaya kita bisa Dibangun kehidupan kita Dan terus bertumbuh Melalui proses didikan Maka cara kita mendidik Perlu kita evaluasi kembali Hal yang saya coba pelajari Ketika saya dipercayakan Untuk melayani Di generasi muda Bersama dengan istri Saudara ternyata Betul-betul Saya gak bisa lakukan Cara mendidik mereka Sama seperti bagaimana Cara orang tua saya mendidik saya Kalau itu saya lakukan Maka saya ada di tengah mereka Hanya merupakan Sebuah status saja Tetapi gak punya meaning Buat mereka Gak punya arti Dalam kehidupan mereka Bahkan mungkin mereka Hanya jadikan Saya bersama istri Hanya menjadi seperti Sebuah alat Yang bisa diperas Selama saya menguntungkan Saya bisa memberikan Apa yang dia mau You boleh ada di tengah kita Tetapi kalau kamu tidak lagi Bisa memberikan Apa yang kita mau Oke You boleh ada di tengah kita Tapi di depan mata kita Itu gak ada artinya apa-apa Suara kita gak akan Pernah bisa didengar Terkadang saudara Itu yang terkadang Terjadi tanpa kita sadari Ketika anak kita masih kecil Anak kita masih butuh kita Dia butuh makan dari kita Dia butuh uang jajan dari kita Dia butuh pendidikan dari kita Dia masih terikat Bondingnya dengan kita Begitu kuat Dan sehingga ketika kita Ngatur dia Walaupun dia gak bisa terima Dengan caranya kita Dia masih oke Dia masih bertahan Tetapi dalam satu Dalam hatinya berkata begini Someday Kalau gue bisa mandiri Someday Kalau gue bisa punya duit Someday Kalau gue bisa punya kerjaan Gue akan keluar dari rumah ini Mereka akan tetap ada di situ Hanya menjadikan kita Hanya sebagai sebuah alat Yang bisa diperalat oleh diri Untuk bisa mendapatkan uang jajan Bahkan bisa mendapatkan lebih besar Bisa mendapatkan jalan-jalan yang lebih baik Dan sebagainya Bisa beli baju Bisa beli shopping Dan sebagainya Kita hanya jadi alat Salah satu saat Pada saat dia Mereka sudah kerja Lalu kita berkata Yuh harus begini Mereka tolak Maka itu terkadang ada orang tua Berkata begini Dulu tuh anak saya masih kecil Bisa loh saya lakukan kayak gitu Sekarang udah gede Belagu pada Gue bilangin Kagak bisa Apa sih maunya Yang kita lakukan apa? Offensive Kita malah serang dia lagi Dia terluka Tetapi yang kita lakukan Kita tanpa luka lagi Kenapa? Karena kita gak seneng Diperlakukan seperti itu Kita marah Diperlakukan seperti itu Kita melihat ini sebagai Pemberontakan Ini mesti dituntas Abis pemberontakan Ini salah ini Lalu kita serang balik Kita sakiti dia lagi Akibatnya Kita punya anak Tapi satu saat Kita merasa Kayaknya gue udah gak punya anak nih Anak gue gak peduli sama gue Dia gak pernah hadir buat gue Dia gak pernah lagi Perhatiin gue Dia gak pernah lagi Mau dengerin gue Gue punya anak sih Ya statusnya Pernah lahir dari perut gue Gitu kira-kira Saudara Hal yang paling menyedihkan Kalau kita ngalami seperti itu Oleh karena itu hari ini Saya mau ajak kita sama-sama Yuk Kita mulai coba lihat kembali Kalau kita mau Tujuan kita kan baik Tujuan kita kan betul-betul baik Kita pengen Supaya keluarga kita ini berubah Kita pengen mereka ini Jadi lebih baik Kan itu tujuannya kita Kita lakukan segala sesuatu Yang kita pikir Mungkin itu baik Betul gak sih? Itu yang kita tahu Kan tujuan kita juga memang baik Kita pengen kok Keluarga kita itu Suami kita Istri kita Anak kita Bahkan orang tua kita Menjadi pribadi yang lebih baik Kita pengen Tetapi sometimes Cara kita yang salah Hari ini yuk kita sama-sama Kita coba introspeksi sebentar Bagaimana dengan keadaan sekarang? Saudara keadaan sekarang Kalau kita mau mendidik seseorang Maka yang perlu dilakukan Ini yang saya pelajari Dan saya belum sukses Sekali lagi saya katakan Ini yang saya pelajari Tetapi saya pun belum sukses Saya masih dalam tahapan Terus belajar Karena sangat-sangat Tidak mudah Untuk menjalankan Didikan Melalui proses Yang namanya Pendekatan Rangkulan Jadi pendekatan harus rangkulan Rangkulan apa? Dialog Terkadang yang kita lakukan Ketika seorang bersalah Melakukan kesalahan Anggota keluarga itu Langsung kesalahan Yang kita lakukan apa? Kita langsung cepat koreksi kan? Kamu gak bener nih Kamu salah Kamu ngerti gak sih kayak gini? Kamu gak boleh kayak gini Kamu harus sih kayak gini Dan Itu yang kita lakukan Dan itu yang Sekali lagi saya katakan Itu yang kita Tak Lakukan Termasuk saya Dan itu ternyata Tidak bisa Saudara Ketika kita bicara Apalagi sama anak muda Kita lakukan begitu Tata Dia di depan kita Tapi pikirannya Sudah tune out Sudah mengembara Atau kemana? Jalan-jalan mungkin, dia lagi ngebayangin film apa, dia ngebayangin pergi kemana, menjajahin makanan kemana. Di depan kita, ngerti gak? Jadi yang penting kita akan dialog. Ketika berusaha, tanya. Kenapa kamu lakukan kayak gitu? Cari tahu apa yang jadi pemikirannya. Kenapa sih kamu lakukan kayak gitu? Kalau saudara punya pemikiran yang lain, sebaiknya adalah, jangan sudah lakukan gini. Sebisa mungkin jangan. Yang perlu kita belajar sama-sama. Kalau saudara punya pemikiran yang lain, menurut saudara benar, sebaiknya lakukan seperti ini. Kalau seandainya, alternatif yang ini bagaimana? Menurut kamu. Tanya ke dia, supaya dia bisa berpikir. Oke, kalau ini kan, kita bilang ini salah nih, kita tahu ini salah. Oke, kamu lakukan ini kayak gini. Oke, iya. Kalau seandainya lakukan itu bagaimana? Menurut kamu. Oh iya kayak gini, gini. Oke, kita coba tanya lagi. Tanya lagi. Sampai pada akhirnya, pada saat waktu dia menemukan klik pemikiran, dia akan berkata begini, Oke, I got it. Aku akan lakukan itu. Dan dia lakukan, dia gak merasa, dan dia tidak akan pernah berkata dalam dirinya, gue lakukan ini karena perintah orang tua. Enggak. Tapi dia akan lakukan gini, gue lakukan ini karena gue tahu itu yang benar. Dia lakukan itu dengan sebuah keyakinan. Ketika pada saat waktu lagi di luar sana, ketemu temen, temen-temen bilang, kenapa lu kayak gitu? Dia akan pernah kata gini, karena nyokap gue bilang kayak gitu. Mereka gak akan katakan gitu. Kalau mereka katakan gitu, mudah sekali goyang. Orang kata, ah lu enak mama lu, cemen lu. Tapi kalau dia ngerti, iya gue lakukan ini karena gue tahu kok itu yang benar. Itu akan menjadi firm, dia akan kuat. Dan kehidupan dia akan bisa menerangi kehidupan orang lain. Dia mengerti sampai sedih katakan amin. Atau saudara juga bisa katakan, bisa nyampaikan bukan hanya pemikiran, tetapi perasaan saudara ketika dialog. Saudara gak suka atau saudara melihat ini salah nih. Dan saudara susah hati, saudara-saudara sedih. Saudara ngomong, saya sedih loh. Kenapa ketika kamu lakukan itu, hati papa, hati mama, hati saya sebagai suami, hati saya sebagai istri, kamu itu saya sedih loh. Kayak gitu. Apa yang kamu lakukan itu? Share apa yang menjadi perasaan saudara. Ketika saudara senang, ketika suami saudara, istri saudara mengalami perubahan, atau anak saudara mengalami perubahan, share juga. Papa bangga loh. Oh saya bangga loh sama kamu. Kamu melakukan hal yang kayak gini. Saya senang banget kamu lakukan kayak gini. Share saudara. Hal yang positif juga ketika kita share, itu akan membangun kehidupan orang lain. Saudara senang gak ketika orang berkata begitu? Saya senang loh. Waktu itu kamu lakukan begini loh. Dia merasa dirinya lebih berharga. Betul gak sih? Dia merasa dirinya lebih berarti. Dan itu orang senang. Itu akan bisa changing kehidupan dia. Nah kita harus pahami, bahwa dialog itu memang hal yang penting. Kenapa? Karena ketika kita berdialog saudara, maka kita sedang menyampaikan, mengutarakan apa yang jadi pemikiran kita, supaya bisa dipahami oleh orang lain. Dan ketika kita berdialog dengan orang lain, maka kita juga akan dapat bisa mampu memahami pemikiran orang lain. Dan kita bisa belajar dari pemikiran itu. Bukankah nobody perfect? Bukankah kita gak sempurna? Saudara, zaman sekarang terkadang kita berpikir bahwa, ah anak tau apa sih? Ah istri tau apa sih? Eh belum tentu saudara. Karena Tuhan bisa berbicara melalui siapapun bagi kita. Jadi hari ini saya mau ajak kita pahami pentingnya dialog. Nah untuk biasa kita berdialog, menerapkan dialog, saudara bagaimana caranya, supaya kita bisa berdialog di dalam membagikan didikan, atau membangun kehidupan orang-orang sekeliling kita. Kita butuh yang namanya buang kesombongan, buang ego. Ketika kita merasa ketika kita dialog, kita merasa bahwa kita yang salah, saya sorry, saya lakukan itu saudara sama anak saya. Ketika dialog ini, oh sorry ya, Dedy yang salah. Atau mungkin kita buang egonya dengan cara bagaimana? Ketika kita mau memulai pembicaraan sama mereka, jangan nunggu. Kadang-kadang kita itu orang yang lebih tua, kita gengsi untuk kita mulai pembicaraan. Kita menunggu biar dia yang datang dulu sama saya. Biar istri saya yang datang sama saya. Gengsi dong saya yang mulai duluan. Ataupun kalau seandainya memulai duluan dengan terpaksa, caranya bagaimana? Salah. Ketika mulai udah udah gak tahan panas hati. Udah udah gue gak tahan lagi. Gue yang panggil dia. Tetapi ketika kita panggil dia, langsung kita merahin. Bukan dialog, langsung kita tumpahin isi hati kita, rasa panas kita. Maka itu hari ini, kita harus belajar untuk buang namanya, hal yang lain adalah kenapa kita perlu buang ego. Karena ketika kita buang ego, kita bisa memberi ruang untuk mendengarkan mereka. Ada orang tua ketika ngomong sama anak, atau suami ngomong sama istri, yang terjadi adalah mereka gak kasih ruang untuk orang lain bicara. Dia langsung dari awal start, sini kamu, selalu bicara sama kamu. Langsung kamu ya begini, 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 terus dicecer terus. Kamu yang ngerti gak? Apa sih yang kita sedang lagi kejar? Kepuasan ego. Betul gak sih? Itu cuma kepuasan ego. Oh iya, lu ikutin gue. Lu gue bilang, lu mesti ngomong, lu mesti ngomong. Ego, saudara, hal ini, jangan lakukan itu. Buang ego kita. Dan ego yang lain apa? Ego disalah mengerti. Kadang kita disalah mengerti loh, saudara. Kita berbuat baik. Kita berusaha untuk membangun orang itu. Kita berusaha untuk mendidik. Kita sudah lakukan yang benar nih. Dialog nih. Eh tetap aja kita disalah mengerti. Kita dipikir jahat lah. Kita dimusuhin lah. Kita dijauhin lah. Jangan marah. Jangan pahit. Karena itu jebakan iblis. Buang ego kita. Yang kedua adalah yang perlu kita lakukan. Paradigma yang keliru. Ini membuat seseorang menolak didikan. Apa sih itu paradigma yang mengenai didikan? Yang benar adalah gini. Didikan adalah tanda kasih, bukan kebencian. Di luar sana, seringkali, orang kenapa menolak didikan? Karena di paradigmanya didikan adalah tanda kebencian. Ketika saya dinasehati, ketika saya ditegur, bahkan didisiplin, berarti saya sedang tidak disukai. Saya sedang tidak disayangi, saya sedang dibenci. Sehingga defense terjadi. Orang menolak didikan. Bahkan kabur. Kenapa di dalam life? Kenapa ada orang yang ketika ditegur, dinasehati, mereka lari. Karena paradigmanya. Saya diperlakukan gitu karena saya sudah tidak disukai di tempat ini. Saya tidak dikasihi di tempat ini. Saya tidak disayangi di tempat ini. Firman Tuhan bilang kayak gini. Dikatakan demikian. Amsal 3, ayat yang ke-12. Karena Tuhan menegur orang yang dia kasihi. Jelas berkata, karena Tuhan menegur orang yang dia kasihi. Jadi ketika Tuhan tegur kita, bukankah kita sedang dikasih Tuhan? Ya. Wahyu fasal 3, 19 berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Saudara, ini yang berat banget. Ini susah banget. Kenapa? Karena paradigmanya. Kita punya paradigma gini, kasih itu lembut, kasih itu manis, kasih itu indah. Artinya begini, ketika saya jatuh dalam dosa, maka kasih itu membuat saya bisa diterima oleh orang lain apa adanya. Ketika saya lemah, maka orang yang mengasihi saya, dia akan menguatkan saya. Ketika saya mungkin sedih, orang yang mengasihi saya akan menghibur saya. Itu betul sekali. Tetapi kasih seperti koin. Sebuah koin ada dua sisi. Saudara, salah satu sisi yang lain adalah kasih berbicara mengenai didikan, nasihat, teguran, bahkan pendisiplinan adalah bagian daripada kasih. Saudara, ini yang sulit sekali untuk dapat diterima, dipahami oleh orang-orang. Saudara, dan sayangnya adalah yang lebih memperberat adalah begini, saudara. Ketika dia masih kecil, dia terlalu dimanja. Dia menjadi anak yang spoil bang. Orang tuanya sangat manja dia. Jangan kata, pukul, tegur aja enggak. Ketika berbuat salah, orang tua bilang ini, jangan deh, udah deh. Sehingga dia enggak pernah kenal yang namanya nasihat, namanya teguran, apalagi. Atau yang sebaliknya, kubu yang satunya lagi. Setiap hari sejak kecil yang dia kenal, cuma pukulan, cacian, kutukan, hajaran, hukuman, pendisiplinan. Itu yang dia cuma terima. Dari siapa? Ya dari keluarganya. Salah sedikit, hajar, kepret. Saudara, salah sedikit, kutukin, cacian, maki-maki. Saudara, itu yang dia terima. Sehingga ketika dia merasa gini, orang tua itu mendidik kita loh, sebagai anak. Dia langsung paham, oh didikan itu sakit ya. Didikan itu enggak enak ya. Didikan itu pukulan ya, cacian ya. Didikan itu hukuman ya. Saudara, sehingga ketika seseorang, ketika dia jadi besar, ketika dia mulai dinasehati, dia takut sekali dengan namanya didikan. Contoh saudara ya, terkadang nih, dulu ya, dulu, kalau ada orang saya panggil gini ya, pelayan gitu saya panggil, eh saya mau ketemu dong, kita bicara yuk. Setelah selesai, padahal enggak ada apa-apain. Enggak ada apa-apain, cuma ngobrol doang. Aduh, gue apa deg-degan lu, nyatuh-ngatnya mau putus. Aduh, gue dipanggil Pak David, gue pikir gue salah apa. Ya ampun, didikan menurut dia adalah sebuah ancaman. Nanti gue diapapain. Saudara, hal yang terkadang terjadi, yang perlu kita pahami, di dalam kehidupan kita, didikan adalah tanda kasih. Saudara, dan itulah paradigma yang harus kita beresin. Kalau enggak, kita akan menolak didikan. Kita akan membenci didikan. Kita akan menghindar dari didikan. Kita akan gampang banget hang out, bukan hang out, kita akan banyak agar gampang keluar dari gereja. Contoh nih, misalnya ada jemaat, misalnya disini sih enggak ada. Ini cuma contoh, entah dimana saya enggak tahu. Ketika firmannya tajam, cebret, kayak gitu kebenaran. Dia bilang gini, firmannya menyinggung gue, ah gue cari tempat lain aja deh. Enggak enak didengar ini kotbahnya. Gitu. Saudara, kenapa? Karena dia merasa, lu nyakitin gue. Saudara, hari ini yuk sama-sama yuk. Untuk kita, kita punya paradigma yang benar tentang didikan. Kita harus embrace didikan. Bagi kita yang mendidik, yuk kita belajar. Jangan pakai cara yang lama. Jangan pakai cara yang salah. Takes time untuk belajar. Iya. Kita memang perlu belajar. Maka itu kita perlu yang namanya komunitas. Apa peran komunitas dalam didikan atas keluarga? Life adalah support system. Untuk menolong kita. Untuk kita bisa mendidik orang lain. Yang kita kenal, yang kita tahu, cara didik adalah musimnya begini. Kadang-kadang yang ekstrim. Ada orang yang cara didiknya terlalu keras. Cepret, cepret, cepret. Ada orang yang cara didiknya terlalu lembek. Terlalu lembek katanya gini, Los. Terserah. Udah gede. Dia udah remaja. Ya udah terserah. Ini saya dengar, bukan dari pikak orang tua loh. Anak remaja, ya anak remaja aja yang saya suka dengar kayak gitu. Kok kenapa sih? Kok kamu gak bimbing anak life kamu? Jawabnya apa? Dia udah gede lah. Padahal remaja. Dia udah gede lah. Dia mesti tahu apa yang dia mesti lakukan, apa yang boleh apa enggak. Terserah dia aja lah. Sometimes, kalau itu gak dibenahin, sampai dia nanti menikah, dia punya anak, dia akan berlakukan itu sama anaknya. Kenapa ada orang yang seperti itu? Karena mungkin dari pihak keluarganya terlalu keras di zaman dulunya. Ketika dia kecil, dia terlalu dihajar, terlalu dikerasin, sampai dia sakit, dia sakit, dia sakit, dia berkata gini, gue nanti suatu saat, gue gak mau berlakukan kayak gini. Akibatnya dia ekstrim kiri. Kalau gue punya anak, ya udah terserah. Terserah dia aja lah. Udah lah, gak usah dipaksa. Terserah. Nanti ada Tuhan yang tolong. Loh, bukankah orang itu adalah sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi? Betul guys ya saudara? Dan hari ini kita perlu ngerti didikan. Kita harus embrace caranya yang mesti benar. Maka itu kita perlu komunitas. Kita perlu yang namanya life. Untuk bisa saling belajar. Eh bagaimana sih? Saya punya anak nih, caranya didiknya bagaimana sih? Eh saya punya suami, aduh susah banget deh. Bagaimana sih cara didiknya? Eh saya punya istri nih, bagaimana sih caranya didiknya? Kita mulai berbagi cerita, berbagi kesaksian, berbagi pengajaran. Yang mengerti sampai disini katakan amin. Kita butuh life, karena ketika kita didik rasanya gak enak. Percayalah. Ketika kita dinasehati, ketika kita ditegur, apalagi ketika disiplin kuping panas, kepala panas, hati melepuh. Semua kayak membara kayaknya. Rasanya pengen marah, pengen berontak, pengen lari, pengen balas nyerang. Betul gak sih? Kita berkata bahwa, lu ngomong, lu juga kayak gitu. Rasanya kayak gitu. Sehingga kita seringkali bisa menjadi tidak waras. Kita lakukan sesuatu yang babi buta. Kita menyakiti orang yang badat, padahal sebetulnya dia sayang sama kita. Dia ingin kita berubah, dia ingin kita menjadi lebih baik. Tetapi kita sakitin dia. Kenapa? Karena rasa panas. Kita bertindak yang tidak waras. Maka itu saudara, kita perlu teman-teman di live. Yang ingetin kita, eling bro, eling. Eling. Jangan kayak gitu. Eling dong gak eling? Sadar, sadar bro, sadar. Sadar bro, jangan kayak gitu, salah. Ayo dong, jangan. Jangan berbuat kayak gitu. Itu kita perlu ada teman-teman. Sebab kalau istri kita yang ngomong, atau suami kita yang ngomong, kita lagi panas sama dia, kita gak bisa terima. Kalau yang nasehatin orang yang lagi disiplin kita, lagi didik kita, kita gak bisa terima. Maka itu perlulah tertanam di dalam gereja. Amin. Perlu ikut live. Amin. Hal yang terakhir adalah kita butuhkan roh kudus. Hari ini kita dengar banyak. Hari ini kita diberikan pengertian oleh Tuhan, pembelajaran, hal yang banyak. Tetapi sekali lagi, kita gak akan pernah bisa menghidupi, melakukan, apa yang kita ngerti hari ini tanpa roh kudus. Firman Tuhan Masmur 127 berkata, sia-sialah orang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sebanyak apapun kita ngerti, tanpa pertolongan Tuhan kita gak mampu untuk membangun kehidupan orang lain. Ingat saudara, pengetahuan itu tajam. Pengetahuan itu tajam seperti pisau. Kita tahu pengetahuan saja, tanpa pertolongan roh kudus, kita akan nyakitin orang kiri kanan. Lu salah. Firman Tuhan bilang kayak gini, lu salah. Kotbah kemarin bilang kayak gini, lu gak sadar, kita akan terus pakai untuk nyakitin orang. Tetapi hanya oleh roh kudus, kita dimampukan untuk menghidupi kebenaran. Bukan untuk supaya orang lain melakukan kebenaran. Paham saudara? Kita butuh roh kudus untuk supaya kita mampu menghidupi kebenaran yang kita terima. Ketika kita mampu menghidupi kebenaran melalui pertolongan roh kudus, maka kehidupan kita akan menginspirasi kehidupan orang lain. Fokusnya bukannya, oh gue ngerti ini, kalau kayak gitu nanti gue mesti tuntut istri gue lakukan seperti firman Tuhan, seperti kotbah. No. Firman Tuhan, kita ngerti, kita minta pertolongan roh kudus, roh kudus tolong saya untuk saya mampu menghidupinya. Hari ini kita butuh roh kudus. Bukan hanya mampu untuk mendidik orang lain. Memampukan kita melalui proses didikan yang kita lalui. Mungkin ada orang-orang yang menyakiti kita. Mereka sayang sama kita. Cuma cara didiknya salah. Sampai kita jadi sakit. Hati kita sakit. Mereka pengen kita berubah. Mereka peduli sama kita. Cuma cara didiknya aja yang salah membuat kita jadi terluka. Kalau hari ini itu terjadi, yuk kita minta roh kudus. Roh kudus tolong saya. Urapi saya. Urapi hati saya. Sembukan hati saya. Agar kehidupan kita bisa dipakai Tuhan untuk membangun kehidupan orang lain. Dan minta pengurapan daripada Tuhan roh kudus. Mampukan saya Tuhan untuk mulai mempraktekan kebenaran demi kebenaran yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya. Sehingga kehidupan keluarga saya berubah semakin hari. meninggalkan keluarga duniawi menjadi semakin menjadi keluarga Allah. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton